Mas, aku gak tahan lagi sama Ibu Ratna. Dia bener-bener kepo dengan urusan rumah tangga kita. Ibu Ratna selalu mencampuri urusan yang bukan jadi urusannya. Sabar, Bu. Mungkin dia peduli sama tetangga, makanya gerak-gerik kita selalu diawasi. Tapi Mas, mana ada sih tetangga sampai mempermasalahkan cara mendidik anak? Itu kan udah kelewatan banget. Kalau kamu merasa keterlaluan, kita harusnya ngomong langsung ke orangnya. Kita bicarain baik-baik ke beliau, Bu. Mas, aku udah capek ngurusin semua pekerjaan rumah sendirian. Kamu gak mau bantu aku apa? Aku udah bantu kok. Tadi pagi kan yang beresin kasur aku. Aku juga kerja di luar, gak melulu ada di rumah. Jadi sisanya ya tolonglah kamu urus semuanya. Pekerjaan rumah paling apa sih? Nyapu, ngepel, nyuci doang kan? Kita harus bagi tugas yang adil. Aku kerja cari uang buat kebutuhan kita. Kamu di rumah harus pekerjaan rumah. Tapi Mas, aku ngerasa kayak aku yang ngurusin semuanya. Aku juga butuh istirahat. Dan aku ini bukan pembantu. Yang hidupnya cuma memegang sapu doang. Semenjak jadi istri kamu, aku gak pernah bisa merawat diri aku sendiri. Dari mulai memasak, mencuci, mengurus anak-anak. Semuanya tanggung jawab aku. Emang kamu gak kasihan lihat aku kayak gini? Pekerjaan rumah itu gak ada abisnya, Mas. Aku ngerti, Bu. Tapi kan aku juga kerja cari uang buat keluarga. Kalau aku harus bantu di rumah juga, kapan aku istirahatnya? Aku gak bilang kamu harus kerjain semuanya, Mas. Cuma bantu-bantu sedikit aja. Masa gak bisa? Kayak nyuci piring atau jemur pakaian. Kalau memang ada waktu luang, itu sudah sangat membantu banget. Tapi ini pulang kerja. Lihat lantai kotor aja. Kamu gak peduli. Malah enak sendiri baca koran sambil ngopi. Waduhol, aku masih harus nyiapin makan malam buat kamu dan anak-anak. Yaudah, iya. Besok aku coba bantu lebih banyak. Tapi kamu juga harus ngerti keadaan aku. Pekerjaan rumah tetap jadi tanggung jawab kamu. Aku cuma membantu doang. Kita, Mas. Bukan aku. Iya, kita. Nanti kita bicarain lagi untuk masalah ini. Wah, kayaknya Bu Muji lagi ada masalah sama suaminya nih. Nanti aku tanya, ah. Permisi, Bu Muji. Eh, Bu Ratna. Ada apa ya, Bu? Bu Muji, saya kemarin denger. Ada sedikit ribut-ribut di rumah ibu. Mungkin saya bisa bantu. Jangan khawatir, Bu. Oh, iya, Bu Ratna. Silahkan masuk dulu. Saya ngerti kok. Bu Muji hidup rumah tangga itu memang gak mudah. Tapi kamu harus lebih fleksibel. Mungkin kamu bisa bikin jadwal lebih teratur bila semuanya lebih ringan. Terima kasih sarannya, Bu. Tapi kadang, situasi di rumah gak selalu bisa diprediksi. Iya, saya ngerti. Tapi kamu juga harus lebih tegas sama suami kamu. Dia harus ngerti bahwa kamu juga butuh waktu buat diri sendiri. Sebenarnya masalahnya bukan itu, Bu. Kami cuma perlu waktu untuk bicara dan saling memahami. Jadi ibu Ratna gak perlu repot-repot. Saya ngerti kok. Tapi percayalah, saya cuma mau bantu. Kadang-kadang nasihat dari luar bisa membantu, kan? Huh, iya, Bu. Tapi ini masalah keluarga. Saya kira kami bisa menyelesaikannya sendiri. Aku ngerti. Tapi siapa tahu ada yang bisa aku bantu. Bu Ratna, terima kasih atas sarannya. Tapi maaf, Bu Ratna. Saya mau pergi ada urusan. Apa ada lagi yang ingin Bu Ratna sampaikan ke saya? Saya permisi dulu. Maya, kok kamu gak dijemput ayah kamu, Maya? Udah gak disayang ya kamu sama ayah kamu. Ayah dan ibu saya lagi pergi. Makanya saya pulang pakai ojek. Harusnya sebagai orang tua bisa lebih mengutamakan urusan anak. Dibandingkan urusan sendiri. Kalau tukang ojeknya gak bener, nanti kamu tiba-tiba diculit. Pasti orang tua kamu nyesel, deh. Bu Ratna, tenang aja. Buktinya saya baik-baik aja, kan? Saya permisi dulu ya, Bu. Capek mau istirahat. Tuh anak gak ada sopan santunya ya sama orang yang lebih tua. Pergi gitu aja. Padahal saya ngomong belum selesai. Awasnya, Maya. Nanti kamu saya aduin ke orang tua kamu. Malam, Pak Jono. Baru pulang, Pak. Tumben pulangnya malam nih. Oh iya, Bu. Tadi kebetulan ada acara sama istri. Jadi pulangnya agak malam. Oh, pantesan aja. Tadi Maya pulangnya pakai ojek. Ada apa, Bu Ratna, malam-malam kesini? Ada perlu dengan keluarga saya? Eh, Bu Muji. Enggak, Bu. Ini tadi saya lihat suaminya di depan. Terus saya tanya, Kok Tumben pulangnya malam? Terus saya heran juga. Tadi sore Maya pulang naik ojek. Tapi waktu saya tanya, Maya malah tidak sopan ke saya. Dia nyelonong aja waktu saya lagi ngomong. Mungkin anaknya lagi capek, Bu. Makanya bersikap begitu. Tolong dimaafkan saja ya, kalau anak saya bersikap kurang sopan. Huh, ya saya ngerti. Tapi saya cuma nggak mau kalau kalian salah dalam mendidik anak. Mulai sekarang coba ajarkan Maya untuk bisa sopan kalau ke orang yang lebih tua. Terima kasih perhatiannya, Bu. Saya akan coba bicara dengan anak saya. Biarkan ini jadi urusan saya dan suami saya. Maya! Maya! Di sini dulu, Maya! Loh, ada apa ibu manggil anak saya? Sudah ya, Bu. Saya mau istirahat. Sebaiknya ibu pulang saja. Anak saya juga sedang belajar. Tidak boleh diganggu. Untuk soal mendidik anak, biarkan itu jadi urusan keluarga saya. Bukan jadi urusan ibu. Idih, najis. Punya tetangga kayak gitu. Dikasih tahu yang bener malah nggak mau denger. Huh! Gimana kabar kamu, Muji? Jarang banget ke warung nih sekarang. Eh, iya nih, Siti. Sekarang yang biasanya belanja suami sekalipun pulang kerja. Jadi sekarang saya jarang keluar rumah juga karena lagi dipantau sama tetangga. Kenapa? Pasti sibuk kepo itu ya? Iya, Siti. Aku udah capek banget rasanya. Tiap gerak-gerik tuh diawasi sama dia. Bahkan dia pernah malem-malem dia datang ke rumah buat nasehatin masalah ngedidik anak. Padahal itu kan bukan urusan dia. Ih, kepo banget. Kenapa ya tuh orang? Kalau gitu, kamu harus tegas. Jangan biarin dia terus ganggu kehidupan kamu. Apalagi sampai datang ke rumah. Risih banget kan? Iya, aku risih banget. Tapi gimana cara ngomongnya sama dia tanpa bikin dia marah atau tersinggung? Kamu harus bicara dengan tegas. Tapi sopan, kasih tahu dia kalau kamu punya privasi yang nggak perlu diurusi. Iya, aku akan coba. Aku cuma berharap dan nggak makin kepo dengan urusan hidup orang. Karena udah capek banget harus ngelayanin dia terus. Udah nih, Siti. Berapa total belanjaanku? Itu jadi 20 ribu aja semuanya. Mas, aku nggak tahan lagi sama Bu Ratna. Dia bener-bener kepo dengan urusan rumah tangga kita. Ibu Ratna selalu mencampuri urusan yang bukan jadi urusannya. Sabar, Bu. Mungkin dia peduli sama tetangga. Makanya gerak-gerik kita selalu diawasi. Tapi Mas, mana ada sih tetangga sampai mempermasalahkan cara mendidik anak? Itu kan udah kelewatan banget. Kalau kamu merasa keterlaluan, kita harusnya ngomong langsung ke orangnya. Kita bicarain baik-baik ke beliau, Bu. Iya, Mas. Masalahnya tiap hari dia selalu datang dan memberikan saran yang nggak diminta. Kadang nggak tahu waktu juga kalau datang ke rumah. Rasanya aku kayak diawasi terus. Kalau kayak gini terus, aku nggak bisa tenang. Iya, aku ngerti perasaan kamu. Kita harus cari cara buat ngomong sama dia tanpa bikin dia tersinggung, ya. Nanti kita bicarain lagi besok. Sekarang kita isi rahat dulu. Mas, aku sudah pikirin matang-matang. Aku harus ngomong langsung sama Ibu Ratna. Ini nggak bisa dibiarkan terus. Kamu setuju, kan? Aku dukung kamu, sayang. Yang penting, bicara dengan sopan dan tegas, ya. Jangan sampai hubungan kamu dengan Bu Ratna jadi masalah nanti. Pasti Ibu lagi bahas Bu Ratna, ya. Aku setuju kalau Ibu mau ngelabrak Bu Ratna. Lagian kenapa ada si orang kepo kayak dia nyebelin banget. Tidak boleh seperti itu, nak. Bukan ngelabrak, nak. Tapi Ibu mau meluruskan aja biar Bu Ratna tidak terus-terusan datang untuk mengurusi keluarga kita. Iya, betul. Kata Ibu kamu tuh. Udah, yuk kita berangkat aja nanti kamu kesihangan lagi. Bu Ratna, biar Ibu urusin nanti, ya. Permisi, Bu Ratna. Ada yang ingin saya bicarakan? Ada apa, say? Tumben, nih. Saya sangat menghargai perhatian Ibu. Tapi saya juga butuh privasi. Terkadang lebih baik kita fokus pada kehidupan kita sendiri daripada mencampuri urusan orang lain. Maksud Bu Muji apa, ya? Saya nggak ngerti. Sebelumnya, saya minta maaf karena harus membicarakan ini. Tapi sejujurnya, saya merasa risih dengan sikap Ibu yang selalu mencampuri keluarga saya. Saya sangat menghargai perhatian Ibu. Tapi saya juga ingin memiliki privasi dalam urusan rumah tangga saya. Oh, maaf, Bu. Saya nggak bermaksud mengganggu. Saya cuma mau membantu. Saya nggak nyangka kalau kepo saya bikin kamu nggak nyaman. Maafkan saya. Saya maafkan, Bu Ratna. Saya harap Ibu belajar dari ini dan lebih menghargai privasi orang. Baiklah, Bu Muji. Saya akan mencoba untuk lebih berhati-hati. Nah, kan? Dia nggak terima. Tapi bodo amat, ah. Ini demi keluarga ku. Karena kau terlalu mencampur di urusan orang lain, kau akan mendapatkan azab. Salah satu bawah matamu akan berubah menjadi bakso. Hah? Apa? Aku barusan aja mimpi buruk. Kok? Mataku rasanya kayak aneh gini ya? Apa yang terjadi pada mataku? Tidak! Ada apa, Bu? Mataku, Pak. Ya ampun. Kok bisa? Ayo kita ke dokter. Aku siapin motor sekarang. Ayo, ayo. Kamu udah tau belum kondisi Buratna? Lihat deh, matanya sekarang jadi aneh. Kayak bakso gitu. Iya, aku udah tau dari ibu-ibu lain. Ibu-ibu komplek juga udah pada tau semuanya sepertinya, Bu. Ya, semua orang juga tau kalau Buratna kan orangnya kepo abis. Jadi mereka akan beranggapan kalau itu pasti balasan. Karena dia selalu kepo sama urusan orang lain. Iya tuh. Lihat sekarang. Hidupnya sengsara dan cuma bisa diem di rumah karena malu. Hahaha. Udah, yuk. Kita pergi dari sini. Takut ketahuan. Apa ini hukuman? Karena aku selalu kepo dan mencampuri urusan orang lain ya. Sepertinya aku harus minta maaf kepada Bu Muji. Ini musibah buat saya sepertinya. Saya kesini benar-benar meminta maaf untuk masalah kemarin. Saya sadar. Saya telah mencampuri urusanmu. Tolong maafkan saya, Bu Muji. Saya maafkan, Bu Ratna. Jangan khawatir. Saya cuma berharap ibu bisa belajar dari ini dan lebih menghargai privasi orang lain. Kita pasti sama-sama pernah membuat kesalahan. Maka dari itu kita juga perlu untuk saling memaafkan. Sebentar, yuk. Saya ambilkan sesuatu dulu. Oh, iya. Silahkan. Ini ada kue buat ibu dan keluarga dari saya. Saya doakan mata Bu Ratna cepat kembali pulih supaya bisa beraktifitas kembali, Bu. Hahaha. Terima kasih banyak, ya. Bu Muji ini baik sekali kamu, Bu. Semoga keluarga kamu makin bahagia, ya. Dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Kalau begitu, saya permisi dulu, ya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Mas, Bu Ratna tadi siang datang lagi ke rumah. Tapi dia datang buat minta maaf. Dan ternyata, ia mendapatkan musibah yang lumayan berat, Mas. Matanya mengalami ajab yang aneh. Ajab? Maksudnya, apa penyebabnya? Aku lihat satu matanya jadi bakso. Dia nggak cerita apa-apa, sih. Tapi aku bersyukur. Ternyata dari kejadian itu, keluarga kita jadi lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Mas semakin paham tentang aku. Dan sekarang aku nggak pernah merasa kelelahan dalam pekerjaan rumah tangga. Karena suamiku sangat baik sekali. Hehehe. Tentu dong. Sekarang kan udah nggak ada yang gangguin lagi. Aku harap kamu juga nggak takut untuk keluar rumah, ya. Cuma karena Bu Ratna aja. Tapi makasih ya, sayang. Kamu sudah menjadi istri yang hebat. Karena kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Aku rasa semuanya udah membaik sekarang. Kita bisa balik fokus ke keluarga tanpa gangguan. Terutama gangguan tetangga kepo. Eh, kau boleh kayak gitu, ah. Dia kan udah kena aja, pak. Oh, sekarang masalah udah selesai. Doain aja ya Bu Ratna ini kembali sembuh. Karena kasian juga dia pasti merasa bersalah ke keluarga kita. Kamu juga harus belajar dari kejadian ini. Kamu jangan suka kepo sama urusan orang lain. Jangan ikutan campur, ya. Hehehe. Eh, aku kan nggak pernah kayak gitu. Iya, aku tahu kok. Istriku emang terbaik. Sekarang kita bisa menikmati waktu bersama tanpa stress dari luar.